Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kebar sahabat Semoga pada sore hari ini Semua dalam kondisi Baik ya Pada kesempatan ini Saya ingin Men-sharingkan apa yang Baru saja saya baca Apa yang baru saja Informasi yang juga saya dapatkan Yaitu mengenai hukum gigituruan cekat Pada jenazah Atau pada mayid Jadi karena ini memang di luar kompetensi saya Jadi secara keilmuan Saya tidak 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 membidangi ini Dari itu Informasi yang ada ini adalah saya kutip Dari Konsultasi syariah tentang Gigituruan pada mayid Jadi pendapat yang ada disini Merupakan pendapat yang ada Di web tersebut Jadi Monggo mungkin nanti ada sahabat yang punya pendapat yang berbeda Monggo Saya serahkan pada pendapat masing-masing gitu ya Jadi Mengenai hukum gigituruan Ini ada yang bertanya Tadi memang dalam Di komen pada salah satu video saya gitu ya Bertanya tentang Bagaimana hukum gigituruan yang Ada pada mayid Apakah itu dilepas Bisa tidak dilepas Nah Untuk membahas itu Saya juga harus Membaca dulu ya Kalau itu saya harus Mencari rujukan dulu Rujukan yang Ya insyaallah Syahih Atau mendekati syahih gitu Supaya bisa menjadikan hujah Atau sebagian dasar Atau happy evidence gitu ya Bagi informasi yang saya akan teringkan Maka dari itu Saya Coba membuka Di Konsultasi syariah Dukam itu Bagi gigituruan Nah di Kedokteran gigi sendiri Ada dua macam Gigituruan lepasan Yang kedua gigituruan cekat Nah untuk lepasan mungkin Secara ini Dilepas mudah ya Dan itu tidak menyakiti Dan Bisa dilepas oleh Pasien atau keluarga mayid sendiri Sedangkan gigituruan cekat Tidak bisa Gigituruan cekat Harus dikeluarkan Atau harus dilepas oleh dokter gigi Dan itu pun Memang dengan alat yang Ya ada alatnya Namanya crown remover Atau Pelepas Selubung gitu ya Dan itu biasanya merusak Nah Nanti bagaimana tinjuan Kedokteran gigi Hukumnya Mari kita simak bersama-sama ya Yang pertama Sebelum kita membahas tentang Gigi palsu pada mayid Kita perlu Juga tahu dulu nih Bagaimana sih Hukum gigi palsu dalam islam Mohon maaf ini Untuk kepercayaan Saya gitu ya Seorang muslim Saya wajib membagi ini Bagi teman-teman yang Non muslim Mungkin informasi ini Tidak terlalu Bermanfaat ya Tapi Ini saya menghususkan untuk Kami yang muslim Karena Setiap apa yang kami lakukan Berdasarkan Aturan yang jelas Nah hukum gigi palsu sendiri Pertama diperbolehkan Bagi seorang yang Memang cacat Di salah satu anggota badannya Untuk memperbaikinya Atau menambalnya Dengan bahan lain Sekalipun dengan emas Jadi kalau sifatnya Gigi palsu itu adalah Rehabilitatif Kembali Ke fungsi awal Bahwa perawatan Gigi palsu itu adalah Perawatan rehabilitatif Jadi Pada hukum Kalau kita melihat disini Adalah Diperbolehkan Orang yang mengalami cacat Dan Ompong itu adalah cacat Jadi Dari mana dasar Konklusi ini Yaitu Dari Hadis Urfujah bin Ash'ad Radiyallahu'an Bahwa Hidungnya pernah terpotong Karena terkena pedang Ketika perang Kemudian Ditambal perak Namun luka hidungnya Makin parah Kemudian Nabi Allah Nabi Allah Muhammad SAW Menasihatkan Agar ditambal Dengan emas Dan ternyata cocok Jadi padahal Laki-laki ya Tapi Untuk kepentingan ini Misalkan Untuk rehabilitatif Emas bisa digunakan Meskipun laki-laki Kalau kita misalkan Laki-laki Mungkin gak boleh pakai emas Untuk Seperhiasan gitu ya Emas Emas Lugam mulia lainnya Plus sutra Kita akan dilarang menggunakannya Tapi Untuk rehabilitatif Kita diperkenakan Menggunakan emas Selain dari bahannya sendiri Bahwa Rasulullah mengizinkan Bagian tubuh kita yang hilang Atau cacat Itu diperbaiki fungsinya Jadi selama itu bisa diperbaiki Maka perbaikilah Kecuali yang Estetiknya ya Yang tujuannya hanya Pure estetik Jadi giginya gak apa-apa Terus kemudian diselubung-selubungin Gitu ya Nah itu yang gak boleh Selanjutnya Kita beranjak pada Hukum gigi tiruan cekat Dan apa Pada jenazah Nah Jenazah muslim Wajib disekapi Sebagaimana orang hidup Artinya Tidak boleh dikerasi Tidak boleh dilukai Atau Diambil bagian tubuhnya Apalagi dipatahkan tulangnya Jadi Islam itu sangat menghormati Dan menghargai Jenazah Atau mayid gitu ya Jadi meskipun Sudah tidak bernyawa lagi Tapi kita tetap Ada adab-adab Yang harus kita Patuhi Dalam Merawat Jenazah tersebut Nah disini dituliskan Tidak boleh dikerasi Tidak boleh dilukai Diambil bagian tubuhnya Dan Apalagi dipatahkan tulangnya Nah Dasarnya apa Dari Konklusi ini Yang pertama Disini ada nih Mematahkan tulang mayid Statusnya sama dengan Mematahkan tulang ketika Masih hidup Dari Hadis Riwayat Abu Daud Nomor 300 3.207 Dan Ibnu Majah 16.16 Nah dari sini Diambil kesimpulan Bahwa Kita Kalau dikembalikan kepada Pelepasan gigi tiruan cekat Ya Gigi tiruan cekat itu ada Implant Dan GTJ Atau gigi tiruan jembatan Atau bridge work Nah disitu semuanya Apa ya Proses pelepasan Apalagi kalau implant Pasti melukai Dan itu udah Pasti dilarang Kron juga sama Kron itu juga memungkinkan giginya patah Gigi penyanggannya bisa patah Jadi Dari situ maka Ini bisa menjadi dasar Gigi tiruan pada Jenazah itu Tidak mengapa untuk Tidak dilepas Yang ketiga Para ulama menegaskan bahwa Tidak wajib mengambil benda asing Yang ada pada tubuh mayid Makna tidak wajib Artinya keberadaan barang itu Di tubuh mayid Tidak memberikan dampak apapun Bagi mayid Keberadaan benda itu Tidaklah menyebabkan si mayid Menjadi tertahan amalnya Atau dia tidak tenang Atau keyakinan semacamnya Jadi Mohon untuk tidak Tidak Berpikir yang Tidak tenang mungkin ya Takut nanti amalnya Tidak diterima Atau apalah Belum Sampai nanti Tidak bisa kembali Gitu Enggak Karena memang ini Dari pendapat para ulama Bahwa tidak wajib Diambil benda asing Yang ada di dalamnya Karena itu tidak Tidak Memiliki arti apapun Gitu ya Dasarnya apa Nah dasarnya ada dua Nah ini yang pertama Dalam Al-Ishab Ejt 2 Halaman 555 Dalam kitab Al-Fushul Dinyatakan Jika ada orang yang butuh Untuk mengikat giginya Dengan emas Kemudian giginya Diberi kawat emas Atau Dia butuh hidung emas Kemudian diberi Hidung emas Lalu diikat Kemudian dia mati Maka Tidak wajib dilepas Dan dikembalikan Kepada pemiliknya Karena Melepasnya Menyebabkan Menyayat Mayat Ini tadi Kalau kita kembalikan Pada Hujah yang kedua Gitu ya Yaitu bahwa Orang meninggal itu Harus diperlakukan Seperti orang yang Masih hidup Nah Yang berikutnya Yaitu Jika tulang seorang Ditambal dengan tulang Hewan lain Lalu ditutup Kemudian dia mati Maka tidak boleh dilepas Jika tulang pasangan itu Suci Oke Kita stop disitu Namun Jika tulang pasangan itu Najis Dan memungkinkan Untuk dihilangkan Tanpa menyayat Mayat Nah disini Dan memungkinkan Dihilangkan Tanpa menyayat Mayat Maka diambil Oke Karena ini termasuk Benda najis Yang mampu Untuk dihilangkan Tanpa membahayakan Namun Jika harus menyayat Mayat Maka tidak perlu Dilepas Jadi kadang-kadang Dalam perawatan Dunia kedokteran Atau kedokteran gigi Gitu ya Tidak semua Bahan-bahan yang Tersedia itu Berasal dari Zat yang Halal Gitu ya Mungkin sudah tersedia Tapi risetnya Belum nyampe Kesitu Karena memang Riset-riset Berkembangkan Dari dunia barat Yang metabene Adalah non muslim Jadi Bahkan dalam Dalam Jah ini Jelaskan bahwa Meskipun Bahkan Yang najis pun Tulang yang najis Ditaruh dalam Apabila itu Memang Ketika membukanya Harus dilakukan Penyayatan Maka Tidak wajib Dilepas Nah disini Jangan kita artikan Sesuatu yang najis Najis di dalam itu Semua benda najis Artinya disini kan Kalau di kedokteran Menurut saya itu Adalah Ya ada Ruhsoh disitu Ada keringanan Jika memang tidak ada Benda lain Gitu ya Jadi misalkan ada Kita Graf ya Bone Graf Gitu ya Memang Tidak halal Kalau misalkan Zat tersebut Hanya satu-satunya Kan Pasti Jangan menghitung Makanan pun Yang haram pun Kita diizinkan Dengan tujuan Untuk mempertahankan Hidup ya Untuk mengkonsumsinya Jadi sekian Teman-teman yang bisa Saya bagi Mohon maaf Apabila ada Pandangan lain Karena memang Saya tidak Disini Ini hanya saja Memberikan Membagi apa yang Sudah saya baca Kalau misalkan Teman berkenan Semoga bisa menjadikan Dasar Dalam mengambil Keputusan Tapi ternyata Misalkan teman-teman Punya pendangan lain Ya Mohon gue silahkan Allah Jadi karena kebenaran Hanya milik Allah Kita berusaha Untuk Untuk berhati-hati Dan mencari hujah Dalam setiap tindakan Yang kita lakukan Demikian yang bisa Saya sampaikan Kurang lebih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh